Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan mempelajari tentang aliran seni lukis Ada pun yang akan kita bahas pada saat ini adalah aliran-aliran seni lukis Pada awal-awal perkembangan yang biasa dipelajari oleh siswa yang sedang belajar tentang aliran seni lukis Kita mulai dari awal aliran seni lukis yang pernah ada Yang pertama adalah aliran realisme Kita bisa lihat di sini aliran realisme Untuk pengertiannya aliran realisme adalah aliran yang menampilkan suatu peristiwa, suasana, atau model tertentu Dengan keadaan sehari-hari tanpa didramatisir atau dipilih keadaan paling indahnya saja Jadi di sini aliran realisme selain obyeknya juga menampilkan obyek yang biasa seperti kehidupan sehari-hari Untuk tema juga hanya menampilkan tentang kehidupan sehari-hari saja Jadi tidak melebih-lebihkan, tidak mendramatisir dan tidak ingin memberikan upaya-upaya yang lebih terhadap karya tersebut Dari segi obyek maupun dari segi tema hanya untuk memperlihatkan tentang kehidupan sehari-hari saja Oke kita lanjut lagi ke aliran romantisisme atau aliran romantis ya Berbeda dengan aliran realis, aliran romantisme adalah aliran yang menggambarkan suatu kenyataan yang ada Melalui cara yang lebih dramatis dan memiliki suasana seperti mimpi Misal kapal sedang terumbang ambing dalam cuaca badai Sosok manusia yang berdiri di puncak bukit pada saat senja dan lain sebagainya Jadi disini berusaha untuk menampilkan sesuatu yang dilebih-lebihkan Atau lebih didramatisir untuk menimbulkan efek yang lebih estetis disitu Biasanya untuk aliran romantisme itu obyek yang paling utama itu biasanya dibuat lebih terang Agar menjadi obyek yang menjadi center of interestnya Atau menjadi pusat perhatiannya Biasanya aliran romantisme seperti itu Jadi bagian yang tidak begitu ingin ditonjolkan dibuat lebih gelap Dan obyek yang ingin lebih ditonjolkan dibuat lebih terang Dengan penyusunan warna Oke kita lanjut lagi dengan aliran berikutnya Ini ada aliran naturalisme Aliran naturalisme adalah aliran yang ingin menggambarkan kembali alam Semirip dan seakurat mungkin sesuai dengan referensi yang dilukisnya Naturalisme merupakan ajang apresiasi bagi seniman terhadap alam Jadi semua seniman yang ingin mengapresiasi keadaan alam Itu biasanya mengambil aliran naturalisme Karena naturalisme itu selalu ingin menampilkan obyek-obyek alam Ingin menghargai alam dengan cara memberikan tema tentang alam Sehingga menjadi aliran naturalisme Obyek-obyek alam selalu menjadi pilihan oleh seniman yang memilih aliran naturalisme ini Oke kita lanjut lagi ke aliran impresionisme Aliran impresionisme itu adalah aliran seni lukis yang hanya melukiskan impresi sekilas dari subyek yang dilukisnya Kita bisa melihat bahwa aliran surrealisme di sini itu sebenarnya bentuk aliran realis yang kurang sempurna Jadi ketika melihat aliran realis itu kan sangat detail, sangat mirip sekali dengan obyek aslinya Sedangkan aliran impresionisme itu hanya mengambil hal-hal yang dibutuhkan saja Sehingga bentuknya itu tetap terlihat tetapi tidak sedetail dari aliran realisme Jadi hanya sekilas-sekilas saja dari bentuk obyek, dari pemilihan warna, pengambilan warna-warnanya Itu hanya diambil secara sekilas-sekilas saja Meskipun sudah bisa membentuk tetapi tidak sedetail realis Tetapi justru dari hal yang sekilas tersebut akan menimbulkan efek yang lebih estetis Bisa menjadi obyek yang lebih estetis juga Jadi ketika kita melihat aliran impresionisme itu ternyata menjadi suatu aliran yang banyak diminati juga Karena menjadi lebih menarik dilihat dari hal-hal yang bentuknya sekelas tersebut Kita lanjut lagi, di sini ada aliran ekspresionisme Pengertian dari aliran ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan ekspresi individu seniman Terhadap apa yang diingat, dilihat, dan dirasakannya Jadi kita bisa melihat di situ bentuknya sangat ekspresif sekali ya Untuk aliran ekspresionisme Kita bisa melihat ini adalah salah satu contoh karya seniman Avanti Yang cukup populer ya Baik di Indonesia maupun di tingkat internasional Avanti sangat populer dengan aliran ekspresionismenya Cara melukisnya pun terkenal unik ya Jadi tidak menggunakan kuas atau mes yang biasa dipakai oleh seniman-seniman Tetapi untuk Avanti ini dia langsung menggunakan tangannya Jadi dia langsung menggunakan tangan untuk menguleskan di kanvas Itu supaya garisnya itu ternyata sangat ekspresif Seperti itu Tetapi perlu diingat untuk aliran ekspresionisme ini Meskipun kita melihat di sini warna dan garisnya sangat ekspresif Tetapi kita masih bisa melihat ada bentuk-bentuk objek di situ Kita bisa melihat di sini adalah potret diri Avanti Masih terlihat jelas ya sedang ini memegang Apa ini semacam pipa ya Pipa rokok seperti ini Nah kalau kalian melihat Aliran ekspresionisme itu Pasti masih ada objek yang terlihat Baik itu wajah manusia, hewan, tumbuhan, alam Itu pasti masih terlihat Meskipun garis dan warnanya ekspresif Oke kita lanjutkan lagi Aliran yang berikutnya di sini ada yang namanya aliran kubisme Untuk pengertiannya Aliran kubisme adalah aliran yang memuat beberapa sudut pandang Dari suatu objek dalam suatu gambar yang sama Sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi Aliran ini juga menyerdenakan objek hingga menyerupai bentuk geometris Seperti itu Jadi objek-objek yang tidak ada unsur geometrisnya seperti manusia atau alam itu oleh seniman kubisme itu dibuat sedemikian rupa supaya menjadi bentuk-bentuk geometris di situ Ada salah satu contoh seniman namanya Pablo Picasso Itu pelopor aliran kubisme Disitu ada karya-karya Pablo Picasso Contohnya misalnya seperti pada gambar yang terlihat di layar ini Ini adalah bentuk-bentuk kubisme dari aliran kubisme seperti itu Bentuk-bentuk kubis ya bentuk-bentuk geometris dari aliran kubisme Seperti itu Oke kita bisa lanjut lagi Disini ada aliran surrealisme Aliran surrealisme adalah aliran yang menghadirkan gambar objek nyata dalam keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata Sehingga cipranya seperti dalam dunia mimpi Jadi kalau realisme itu menampilkan objek-objek yang nyata dengan tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang nyata Sedangkan surrealisme itu objeknya meskipun nyata tetapi komposisi-posisinya tidak seperti dalam dunia nyata Jadi tampak seperti dalam dunia mimpi Misalnya jam yang meleleh di tengah padang seperti ini Contoh ini adalah karyanya Salvador Dali Nah disini ingin menampilkan pengembangan dari aliran realis Aliran realis yang berkembang dengan tema-tema yang tidak nyata seperti dalam dunia mimpi Seperti itu Jadi meskipun objek-objeknya itu nyata Tetapi bentuk posisi dari objek tersebut tidak nyata Atau kita bisa katakan sehingga cipranya seperti dalam dunia mimpi itu tadi Seperti itu Ini untuk aliran surrealisme Berikutnya kita akan membahas tentang aliran abstrak Aliran abstrak adalah aliran abstrak itu menunjukkan kepada wujud yang tidak realis atau natural Dan tidak menampilkan rupa yang kita kenali sebagai rupa benda atau objek yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari Kita bisa melihat disini ini adalah contoh karya Meskipun ini bukan menggunakan canvas atau cat Ini sebenarnya karya ini adalah batik Batik lukis Nama senimanya Amriah Ini adalah batik Tetapi dia bentuknya adalah lukisan dengan aliran abstrak Kita bisa melihat disini ini ada banyak sekali garis-garis Dan warna yang kita tidak tahu objek apa disini Seperti itu Objek yang ada disini tidak mewakili apapun yang ada di dunia Ketika tidak ada apapun yang mewakili di dunia Itu baru dinamakan aliran abstrak Karena hanya seperti sekumulan warna dan garis saja Tanpa ada objek disitu Kita bisa katakan disitu adalah aliran abstrak Meskipun aliran abstrak tetapi karya ini tetap mempunyai tema dan konsep Jadi yang namanya aliran abstrak itu Meskipun sama sekali tidak ada objek di dunia nyata Tetapi masih ada konsep disitu Seperti itu Masih ada tema yang bisa diceritakan oleh senimanya disitu Nah itu namanya aliran abstrak Nah mungkin kita akan Mengetahui istilah nirmana ya Kalau kita mengenal kata nirmana Nir itu tanpa Kemudian mana itu makna Nirmana itu adalah tanpa makna Kalau kita melihat sebuah objek karya seni Tanpa makna Hanya seperti sekumpulan warna dan garis saja Dan tanpa makna Itu namanya nirmana Tetapi jika ada sebuah karya seni Yang tanpa objek Tanpa terlihat objeknya Tetapi masih ada konsep Makna dan tujuannya Berarti itu masuknya ke aliran abstrak Seperti itu Oke Mungkin dari beberapa aliran yang saya sampaikan ini Masih banyak yang belum Tersampaikan ya Untuk bisa dipahami saja Itu adalah aliran-aliran yang secara umum Dipelajari Awal-awal dari Berkembangnya aliran-aliran seni di dunia Pada saat ini Yang namanya aliran seni itu Semakin banyak dan semakin berkembang Bisa saja Satu seniman itu membuat Alirannya sendiri-sendiri Karena memang Semakin lama Perkembangan Daya kreasi dan inovasi seniman itu Semakin banyak Semakin tinggi Jadi sudah tidak cukup lagi Aliran-aliran yang ada sekarang itu Menampung ide-ide seniman tersebut Nah untuk aliran-aliran yang lain Misalnya kita pernah mendengar aliran Dadaisme Atau futurisme Vauvisme dan sebagainya Itu adalah bentuk-bentuk dari pengembangan Ide-ide kreatif seniman yang Semakin banyak Dan membuat aliran-aliran baru Yang ada dalam dunia seni saat ini Seperti itu Oke Mungkin dari aliran-aliran seni Bisa saya jelaskan Cukup ini dulu Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya Dengan membahas lebih banyak lagi aliran seni Terima kasih sudah menyimak ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton